selamat menikmati dan karena penyebab awalnya itu mungkin karena banjir di sekitaran jalan ini jadi sebelumnya tadi pada pukul setengah 2 hingga pukul jam 3 siang ada hujan lebat jadi sekitar jalan ini tergenang dan menimbulkan kemacetan yang panjang untuk bis pinggiran jalan ini sudah banyak airnya tergenang selamat menikmati jadi bagi kalian yang melintasi jalan Ayani diharapkan berhati-hati apalagi yang menggunakan sepatu karena di sekitaran sini terjadi kita akan coba tanya warga disini apakah banjirnya sudah sedang ini sudah sering nggak Pak kalau misalnya setelah hujan terjadi banjir di sekitaran sini ini kenapa bisa sampai tergenang kayaknya Pak korong-gorong-gorong itu Pak rancak lo sudah apabilanya habis hujan nih banjir kayak ini Pak maka di sekitar panjang tadi itu ada pemacetan juga Pak ini bisa lihat kamera Pak namanya siapa Pak siapa Pak ini memang tergenang terus lah Pak ada hujan doras atau seperti apa Pak yang ada hujan doras atau seperti apa Pak yang aku lihat kalau hujan doras banyak sampah juga Pak soalnya Bapak berikut peliputan saya hari ini jadi bagi kalian yang melintasi jalan Ayan di kilometer satu berharap untuk hati-hati karena banjirnya juga cukup dalam di sekitaran sini apalagi yang menggunakan sepatu kan ngerti terima kasih banyak selamat menikmati